Wiritan-wiritan Mata saya melihat ke depan Seakan-akan ada ular Ular buntung besar amat Besar amat Jangan takut pada setan Setan hanya makan Tidak makan Takutlah pada manusia Yang suka makan Hak orang lain Halo Assalamualaikum Mas Tosimenur Katanya Mas ini pernah menjaga Ekskavator Ataupun alat berat Seperti bulldozer Dan kawan-kawannya gitu ya Di jalan Nintas Selatan Selama 24 jam Gimana itu ceritanya Mas? Setelah itu saya akan ada di rumah Terus Teman saya yang namanya Basuki telepon Cak kamu ada di mana? Saya di rumah Mas ada apa? Terus bilang Saya ke sana Mas Ada apa? Ada pentingan apa? Teman saya bilang Mas Suki Ada hal pentingnya yang saya rembuk Mas Samian Terus dia datang ke rumah Terus Assalamualaikum Waduh bagaimana kabarnya? Saudara gitu Ya Terus saya jawab Baik-baik saja Mas Tapi pikiran sakit gitu ya Masalah ekonomi Terus bilang Mas Basuki Cak Gimana kalau Samian saya suruh jaga Alat berat Waduh saya tidak biasa Mas Saya sudah punya perhatian lagi Terus Basuki nya bilang Waduh saya main-main cari Teman-teman Samian Siapa aja Tidak apa-apa Saya pasrah Mas Samian Saya percayakan semua Samian Gitu Terus saya mikir Saya nyuruh siapa Nyuruh siapa Terus masalah gaji gimana Mas? Masalah gaji 85 Katanya 85 Rp1.000 Rp1.000 24 jam Waduh kok murah Mas Saya waktu dulu saya Waktu galensi di desa Selawanyar Tiap bego saya bayar Rp100.000 Pas Basuki nya jawab Saya main-main minta gaji berapa Saya atur saya negara Mas Saya ajukan sama bosnya ya gitu Nama Basuki Terus saya datang ke rumahnya penasihan Mani gimana kalau sama saya suruh jaga alat berat Berapa dong? 85 Saya bilang gitu Terus mas nasihannya jawab Tung datang murahan dong kalau 85 Iya Saya telepon Basuki Mas katanya paman saya kalau 85 Terlalu murah Mas Tidak sih itu 85 Per alat bego Per alat gitu Per alat 85 ribu Terus saya bilang Mas gini aja wis Saya minta 100 ribu per alat berat Iya iya Mas Basuki nya jawab Tunggu bentar Caksim saya ajukan dulu sama bos saya Waktu itu Kita bertemuan di warung dekat DLS Hmm Ada paman saya Terus paman saya bilang Cong Kalau 85 Kemurahan Cong Semuanya Yang jaga alat berat 100 ribu Terus Basuki jawab Terus pak Selama yang tak bayar 100 ribu per alat berat Berarti kalau 5 500 ribu 24 jam Ya lumayan udah Lumayan Habis itu datangnya Jam 4 pagi Jam 4 sore datang Satu alat berat Satu abigo Terus satu jam lagi datang Terus terus bergilir ya Habis itu Malrib Basuki telepon Cak Nanti alat beratnya yang tiga datang Satu kali Satu kali datang ya Gitu Jam 4 suki Siap mas Siap minta uang rokoknya mas Siap Dikirimi rokok surya Dua tepak Amar rokok 76 Dua tepak Nah ketika menjaga itu sendirian Mas apa Dengan temannya berapa gitu Berdua Amar paman saya nasihan Oh berdua Habis itu Ada seorang pengairan sawah Datangnya yang namanya Pak Noh Cong Hati-hati disini Cong Disini tempat angker Katanya Hmm Angker gimana Nih sekarang Udah hampir bulan puasa Setan-setan Setan-setan udah dikurung semua gitu Mas Nasihannya jawab paman saya Oh Siapa yang berani sama saya Gitu Hmm Nantang Padahal di tempat itu Yang namanya Waktu itu Waktu jaman-jaman nenek moyang Tersohornya Gunung Teng Gunung Teng Gunung Teng Gunung Teng Gunung Teng Dan di sebelah timurnya Yang namanya Kalau nggak salah Ambil ya Badrajit Bercerita di gunung Teng itu ada apa Gunung Teng itu Gunung Teng itu Dulunya katanya Katanya orang tua ada ular Ular buntung Tapi besar Hmm Seperti Seperti Orang dewasa Tapi Nggak ada buntungnya Habis itu Malib saya pulang Sembayang Saya datang lagi ke lokasi Nasihannya jawab Cong Saya pulang dulu Saya mau sembayang dulu Gantian Ya mau nggak paman Paman saya langsung pulang Duduk-duduk di atas bego Nah Berdua Ini kan lah berdua kan Berdua kan Itu Gantian apa Bersamaan nggak Bersamaan Tapi paman saya itu nakal Orangnya Terlalu licik Kalau saya udah ada di lokasi Paman saya pulang Alasannya ada tamu Alasannya mau makan Iya Alasannya mau Silaturahmi ke rumah saudaranya Gitu Nggak dapat makan dari Bosnya Ada Tapi uang berupa uang Uang berupa uang Berupa uang Habis itu Berjalan satu malam Habis isa Paman saya pulang lagi Pas saya duduk di atas bego Dia lagi berat-berat Ada suatu hal yang Yang dipertigaan Waktu itu Memang angker Kalau ada yang orang jatuh disana Kebanyakan mati Terus habis itu Dulu-dulunya itu Ada yang Pernah bertengkar Dibunuh Mati disana Habis itu Saya wiritan di atas bego Saya dihadapi Baca-baca sholawatan Seakan-akan ada Suatu hal Kayak gerandong itu Yang melintas dari Arah pertigaan Kayak gerandong Kayak gerandong Saya Allah Saya bilang gitu Melayunya ke utara Terus ya Ya Allah Suatu itu Hal apa Mahluk itu Munatat saya Seakan-akan matanya Besar Besar Terus saya telepon paman saya Nggak bisa Telepon nggak bisa Suat takut Ya Allah Gimana ini Gimana Tapi nggak apa-apa Terus basuki telepon Tak sih Pokoknya Kalau ada apa-apa Di alat semua Alat bego Lima alat Saya serahkan masamean Kalau rusak Kalau rusak Atau ada yang kemalingan Atau ada yang kebakaran Maksudnya yang ganti mas Ya Wah Sebab ada bonus Kalau selamat Selama Merehab 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 jembatan itu selamat Mulai pertama sampai akhir Selamat Alat bego Saya dikasih bonus Nah itu Beberapa hari Jaga alat itu Pertamanya Paman saya bilangnya Atau Basuki bilangnya Paling lama Satu minggu Ternyata nyampe Dua puluh hari Dua puluh hari Sebulan ya Habis Dapat satu Satu malam Paman saya bilang Cong gimana tadi aman Aman Saya tidak bilang sama paman saya Kalau ada Makhluk yang gitu-gitu Takutnya paman saya Berhenti Terus saya bersama sama siapa Gitu Habis itu Habis sisa Paman saya datang Saya cerita sama paman saya Aman Kalau kesini Samian Dengan terlalu banyak tidur Samian wiritan Apa yang diminta Minta yang Sejak sang kuasa Biar semua alat bego Alat berat selamat semua Apa kata saya Gitu paman saya Bawa pedang Paman saya Kalau ada Bajingan tiga dua Yang mau merapas ini Sama saja yang merapas Nama saya Gitu paman saya Ini saya percaya sama samian Gitu Paman saya itu mantan Mantan orang Tak bener lah Dulu Mantan bajingan Bajingan di kisah seluanya Habis itu Pak Noah itu datang lagi Cong Hati-hati Sekarang Besok malam jumat lagi Gitu Kalau jumat manis katanya Yang luar Banyak hantu luar Banyak hantu luar Betul Habis itu Berjalan Dua hari Tiga malam Tiga malam berjalan Paman saya itu sering pulang Sering pulang Terus itu Hujan Biti-biti hujan Cong saya mau pulang dulu Mau ambil kopi Ya udah nih Jangan lama-lama Saya bilang gitu Lama Sampai jam sepuluh Udah datang-datang Di telepon udah diangkat Habis itu ada Seorang kakek-kakek Kayak orang umis gitu mas Orang umis Kek Mau kemana kek Tak jauh Tak apa-apa Terus saya kasih rokok surya Bilangnya Gitu aja Terus habis itu saya Ya Allah Siapa orang kakek itu Apa itu saya ditahan Apa gimana Terus saya Turun ke sungai Mau ambil duduk Mau sembahyang Mau wiritan Saya mau bilang Saya mau tawasun Apa yang Apa yang dijaga tempat itu ya Biar aman Biar aman Saya tawasun Saya ambil duduk Di sungai waktu itu Kakek itu Buntuk dari saya Kakek itu Ngikutin mas Ngikutin saya Waktu saya mau kekali Mau ke sungai Baunya itu kayak Bau Bau Minat melati Kembang Kembang Kenangan Fikir mas Tak karun Mas Penuh dengan ketakutan Iya Terus saya ambil duduk Saya berjalan Kakek itu Yang tenghuni lingkungan Seakan-akan Saya Wiritan Wiritan Saya Mata saya melihat Kedepan Seakan-akan ada ular Ular Buntung Besar amat mas Besar amat Jika Allah Jika Allah melihat itu Apa yang mas lakukan Saya Wiritan Wiritan terus Wiritan terus Saya baca fatihah Saya ada niat ganggu Terus saya Bodoknya gitu Tawasunnya Ada muduranya mas Saya kan asli orang Madura Ya Allah Mudah-mudahan Begitu saya selamat Dan gak ada gangguan sama sekali Sekarang Sampai Seterusnya Sampai berakhir Gitu Terus Tawasunnya mas Yang jaga Sing ular itu Saya Takutan mas Mudah-mudahan Semua penghuni disini Gak ganggu Gak ganggu alat berat saya Iya Saya disini cuma Mau Cari rezeki yang halal Gitu saya Bismillahirrahmanirrahim Paman saya datang Dari barat Bawa kodang Paman saya nasihat itu Cong gimana tadi Aman Aman manik Saya bilang gitu Aman Nah terus paman saya Gak ada orang sama sekali Cong Gak ada manik Lu samian habis sholat Iya Kalau mau pulang Silahkan pulang Gak tanya Paman saya Gak usah manik Saya udah habis sholat Gitu Padahal saya takut Saya mau cerita ke paman saya Takutnya paman saya berhenti Iya Paman saya berhenti Terus saya Bersama siapa Keniliran maksudnya Terus Syatil pun Pengawasnya Albert itu Yang namanya Basuki Mas tolong sampai kesini Tolong bawakan saya Meci Atau gorengan Atau kopi mas Alhamdulillah datang beneran Empat orang Habis itu bawa rokok Satu pres Ini siasin Rokok kalau ada bajingan disini Kasih rokok semua Terus ada teman Beneran mas Ada beneran Hmm Terus minta rokok ini Dia minta rokok Seorang pemuda mabuk-mabuk Pak saya minta rokok gitu Terus paman saya jawab Tidak ada rokok Tidak ada rokok Tidak ada rokok Jadi kalau ada orang Yang meminta rokok Ditawal itu Pedang pedang Tidak pak Saya tidak punya Tidak punya rokok Sama sekali pak Katanya anak Anak muda itu Tuh dikasih rokok Dua tepak Pas menomoro Anak itu pulang Terus paman saya gilang gitu Tom Jam Kiraan jam 1 malam Paman saya pulang lagi Tom Saya lapar Saya pulang dulu ya Mani jangan pulang-pulang terus Saya rugi Mani Selamat saya bayar Gajinya bagi rata Saya lapar amat Jangan ada bapak pulang Habis itu Sendirian lagi Saya takut Setelah saya telepon istri saya Ada dimana Ada apa Saya minta tolong kirimin kopi Padahal saya bukan minta kopi Karena kopi dan rokok udah ada semua Tapi saya takut Sendirian Saya takut sama siapa Ajak mertua saya Ada ajak ibu dan anak saya Ternyata beneran Jam 1 malam datang Kejembatan JLS Bawa kopi dan gorengan Bisnis istri saya bilang Cak besok sampe berhenti Sampe gak usah kerjasama Kayak gitu lagi cak Buktinya saya Udah tiga hari Dapat berapa Yang penting halal ya Terus istri saya bilang Udah gini aja ya Sambil itu nyuruh orang Gajiannya Bagi separuh Separuh Teman-teman sama ya Nggak deh Kalau gitu Namanya saya makan Keringat teman Jawa-jawa Hati-hati ya Terus pulang istri saya Khusus pulang Anak saya itu Kayak ketakutan Di tempat itu Anak saya yang kecil Benar umur 7 tahun Ketakutan Terus mertua saya bilang Kasihan Nih bapak itu Gitu Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Ikuis keputusannya Bapak itu Gitu Habis Istri saya dan mertua saya pulang Saya sendirian lagi Saya telepon paman saya Nggak aktif Takut saya mas Takut Grimis Nggak ada orang sama sekali Terus di waktu Saya mau Mau rokok Di alat berat Yang pinggir Yang pinggir barat Nggak salah Iya pinggir barat Saya akan-akan ada yang Tok-tok Tok-tok-tok-tok gitu Di alat beratnya itu Iya Di alat berat pinggir barat Di pertigaan Iya Sampai ke sana Saya sempurin di pinggir barat Ternyata Nggak apa-apa Nggak ada apa-apa Nggak ada apa-apa Nggak ada apa-apa sama sekali Saya kontrope lebat HP Saya foto Apa saya Kamera Nggak ada apa-apa Nggak ada orang sama sekali Habis itu saya Kembali ke tempat biasa Binggir timur Binggir timur Yang bunyi Yang bunyi Saya datangi lagi Nggak ada apa-apa sama sekali Ya Allah Katanya kalau Bulan puasa Setan dikurung semua Katanya mas Iya ya Berarti Setan nggak dikurung Gitu saya mas Habis itu Mulai subuh Subuh Paman saya datang Dan subuh Walik Paman saya datang Maaf Saya ketiduran Bilangnya Wah Gila Mani Paman Samian Dan gitu Kalau saya mau tidur Tidur disini aja Ini gajiannya Bagi rata Bagi rata Harusnya kan terus Berdua Sama-sama jagal Gitu ya Kalau saya main caranya gitu Mani Sama aja Sama yang agak Permingat saya Mani Tapi tadi kan Nggak ada apa-apa Nggak ada apa-apa Kayak hantu-hantu Nggak ada Nggak ada apa-apa Gitu Terus datangnya lagi Besoknya Hari keempat Saya telpon Nggak ada apa-apa Nggak ada apa-apa Sudah mulai bekerja Semua alat berat Mas tolong Alat beratnya Nanti ditaruh Cecer Di pinggir Selatan Saya bilang gitu Masuki Nggak ada jawab Wess Itu taruhnya bego Semua alat berat Apa kata saya Bilang gitu Pengawas Pengawas alat berat itu Saya taruh besok Di sebelah utara Dan sebelah selatan Mas kalau saya main taruh Di sebelah utara Itu termasuk Aganggu Menjual lagi lima Itu kan Di sebelah Baratnya Jembatan kan banyak Penjual lagi lima Terus maunya Bersuki Mau ditaruh Di depannya Penjual lagi lima Dan jelas Ganggu aktivitas Orang penjual lagi lima Yang ganggu Saya enggak boleh Enggak boleh Terus Uwes yang main teman Cuma saya Seperti jagaannya Saya enggak ruwet Uwes mas Terus saya yang jaga Ini enggak ruwet Tapi Saya yang mengganggu Alat berat Saya yang ganggu Yang Penjual lagi lima Saya enggak mau mas Saya enggak mau Merugikan Salah satu orang mas Ternyata Dia Jam sore Jam sore Jam 4 Semuanya istirahat Semua Semua pekerja Pusat alat beratnya Itu ditaruh Di Pinggir timur Yang namanya Pesanggeraan Pesanggeraan itu Ada Kuburan Dan ada Bungi besar Itu memang Angker lah Angker Memang Angker juga Tambah angkeran Daripada yang barat Habis itu Saya telepon Mas Basuki Ya saya sim Kok bisa alat beratnya Saya main taruh Di timur semua Kenapa Katanya Bisa main Tidak boleh Ditaruh Di Depan Penjual Kaki lima Ya semua teman-teman Taruhnya Di timur semua Mas Mas kalau di timur Itu tambah Angker Tretan Saya bilang gitu Iya 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 Mas paman saya Dia Uwe cong Apa kata saya Caranya paman saya Kalau saya minta Kamu takut Kamu tidur Tidur aja Nanti malam Habis itu mas Jam 9 pagi Paman saya itu Pulang lagi Pulang Pulang Sedangkan alat berat semua Ada yang ditaruh Pak di Dekatnya warung Pak Pak Nari Di Selatannya itu Ikut teman Angker Amat angker Berarti itu Alat beratnya Misah-misah 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 Itu gimana Jaganya nanti Masnya Saya jaganya Ada yang Saya jaga Tidur yang Di utara Ada yang Di sebelah barat Paman saya Pulang kan Saya satu malam Berat tidur Takutnya Ada yang Mentong Takutnya Ada yang bakar Terus ada yang curi Yang namanya Aki Katanya mahal Terus saya takut Telepon Pak Masuki Tolong Mas Pak Masuki Besoknya saya main taruh Kumpul ya Alat beratnya Itu yang taruh Bukan saya Tapi semua Operatornya Saya main telepon Semua operatornya Anda punya nomor HPnya Saya bilang Saya bilang Keman-keman saya Aman Saya main jangan pulang dulu Saya mau pulang dulu Saya mau sholat Saya mau Ganti bak pakaian Iya-betong Jangan lama-lama Katanya Saya pulang Habis itu Saya sampai subuh Tidak kembali Ke lokasi Tapi paman saya Katanya Tom Sama yang tadi Kok ngidupkan Alat berat Sama yang kok tahu Gitu Alat berat itu Hidup sendiri Katanya paman saya Saya yang hidupin Padahal bukan saya Saya tidak kembali Sama sekali Ketika lokasi Tepatnya di depan Sanggeran itu Sanggeran Tiba-tiba Hidup sendiri Hidup sendiri Mas Paman saya datang Tom Kamu kok pintar Bila tidak gitu Sama saya Saya tidak Sama sekali Katanya Saya cuma tersenyum Katanya Padahal saya ada di rumah Habis itu Subuh saya datang Paman saya jawab Tanya Tom Mulai kapan kamu pintar Hidupin alat-alat berat Sampai alat beratnya Maju mundur Maju mundur Saya tanya Kamu tidak jawab Cuma mesem-mesem Katanya Saya bilang Boleh Dulu Saya bilang gitu Saya ngaku gitu Sebab apa-apa Dia tidak takut Paman saya takut berhenti Habis itu Paman saya Kumpul sama saya Tom Kamu mulai Mulai kapan sih pintar Ngidupin gue gue Atau Paman gerat itu Jawab-jawabnya paman saya Mulai Mulai Tahun 2000an Paman saya udah pintar Tapi Yang dibawa itu Akhirnya kok sammen Dengalirkan semua Akhirnya di Apa Dibuka Iya Dibuka Akhirnya mengalir terus Sampai ke Sampai ke Sang gerat itu Sampai ke Beringin yang besar itu Saya bilang Paman saya Masa saya buka Akhirnya Akhirnya itu paman Udah iya Masih muda Kamu udah linglung Katanya Aduh iya paman Saya memang Buka Paralan itu paman Saya bilang gitu Paman saya Terus paman saya bilang Waktu Waktu sammen Buka Tekan itu Sampai kok Nggak pakai sarun Cuma pakai Soal pendek Katanya Hmm Keroboan rokoknya Besar Rokok baku Katanya Rokok upat Kalau kata orang tua dulu Rokoknya itu Rokok upat Rokok orang tua Kalau gitu Saya bilang Duh Tidak paman Saya hendak rokok upat Saya hendak seneng Berarti siapa tadi Oh rokok upat Saya dikasih Pak Nari Saya bilang gitu Takut paman saya itu Berhenti Mas Kalau berhenti Saya takut Memang takut Pak pamannya Paman saya itu Kalau sama Bojeng-bojeng itu berani Tapi kalau Mahluk-ahluk Saya Gondoruo Kayak setan Kayak pocong Takut amat paman saya Takut Terus waktu itu Paman saya itu Di pesenggeraan Duduk-duduk Di bawah beringin Katanya paman saya Cong enak tidur disini Tempatnya kan ada tempat Kayak Ayah Pondok Iya Ayah Pondok Ayo Cong Kita tidur disini Katanya paman Bali Udah paman Saya disini Nggak angkat lah paman Nggak paling Enak itu bersih Tidur disini aja Tidur di pesenggeraan Di tempat Orang-orang Katanya orang-orang Kono Ziaro Ziaro Gitu Habis itu Saya tidur-tiduran Saya ketiduran beneran Jalan paman Nggak ketiduran Katanya paman Saya pakai Hero koan Dan saya berjalan Ke Alat berat semua Katanya Alat berat dihidupkan semua Itu yang hidupkan saya Katanya paman Padahal saya tidur Tidur Mas paman saya bilang Cong Datangi yang Alat berat Waktu itu Kata paman saya Saya yang nyetir Padahal bukan saya Bukan saya Saya tidur Tapi tidak kelihatan Ke paman saya Mas paman saya bilang Cong Berhenti Takutnya nabrak Warunya Pak Nari Hampir nabrak Mas Hampir nabrak Warunya Pak Nari Terus saya bilang Cuma senyum Katanya Katanya paman saya Habis berjalan Waktu itu Berjalan 5 hari Paman saya Saya gaji Paman Ini gajinya Oh gajiannya Per minggu Gajinya per minggu Dari 1 minggu Saya gaji Paman Ini Basuki Cuma titip 2 juta Sama 1 juta Saya 1 juta Iya Jangan kan 20 hari Seterusnya Saya berani Ketanya paman Terus ada Seorang Pengairan lagi Pak Niamannya Pak No Pak No Cong Kok berani Saya menjaga Di sini Ada apa Tempat itu Angkat Kalau orang Kalau tidak kuat Bisa-bisa Diumpetin Di erat Apa Disembunyikan Disembunyikan Terus habis itu Fikir saya Tidak enak Berjalan Satu minggu Tidak enak Gimana Fikir saya itu Kayak Ketakutan Udah gak kuat Bener gajinya Selama 24 jam 500 ribu Kalau saya ingin berhenti Ada gak Ada Udah gak kuat Takut saya mas Waktu saya mau Waktu saya duduk-duduk Di tempat bego Di alat berat Terbayang-bayang Ular itu Waktu terbayang-bayang Waktu ada kayak Gerandong itu Melintas Totok-totokan itu Siapa saya datang Tidak ada Tapi memang saya gak tahu Kalau semua hal-hal itu Kayak itu ada Tidak tahu Memang saya gak cerita Tapi selama 20 hari itu Mas tetap menjaga Tetap menjaga Dikuat-kuatkan Dikuat-kuatkan Demi Demi Menjalin Demi keluarga Demi Terima kasih mas Sudah hadir Dan nanti-nanti kami Suara horror Jangan takut pada setan Setan hanya Tidak makan Takutlah pada manusia Yang suka makan Hak orang lain Ha 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 ha